Hey guys, masih bersama Abani di channel ALT. Oke, kemarin saya upload video simple ya tentang RTX 30 series. Nah, untuk sekarang saya akan coba jelaskan spesifikasi detail RTX 30 series, perkiraan untuk harga di Indonesia, pengaruh terhadap PGA NVIDIA seri 20 ke bawah, dan juga PGA AMD ya, dan spekulasi RTX 3060 dan kemungkinan RTX 3050. Spoiler, RTX 2060 dan 2070 kemungkinan harganya 3 jutaan. Oke, langsung aja. Oke, untuk spesifikasi detail tentang RTX 30 series ini, datanya saya ambil dari Jotak, karena untuk versi yang NVIDIA kemungkinan nggak masuk ke Indonesia ya, tapi untuk Jotak biasanya masuk ke Indonesia kayak gitu. Nah, yang pertama dimulai dari RTX 3070. Kita lihat dulu yang awal ya, dari RTX 2070 ini yang super ya. Untuk yang RTX 2070 super, dia kudakornya 2560 ya. Dan untuk RTX 3070, 5.888. 130 persen ya kenaikannya. Untuk kudakornya dia naik 130 persen ya. Untuk memorinya ya, untuk memorinya sendiri nggak ubah ya, masih 8GB GDDR 6. Untuk memori bus pun sama ya, masih segitu. Untuk kecepatannya sama, masih 14 Gbps ya, kayak gitu. Namun yang paling berbeda di sini adalah PCI Express-nya ya, PCI-nya, dia sudah versi 4.0 ya, yang awal versi 3.0, kayak gitu. Nah, untuk powernya sendiri ya, kemarin kan lihat ada 12 pin ya, power yang baru. Namun di sini, di Jotak ya, powernya sendiri adalah 2x8 pin ya. 2x8 pin, power supply biasa ya, yang sering dipakai biasa, oke. Nah, untuk yang RTX 3080, perbedaan kudakornya adalah, 183 persen ya, dari 3072, dan sekarang 8704, kayak gitu. Nah, untuk ini, dia pakai 10GB ya, untuk memorinya dia 10GB DDR6X, GDDR 6X, ada X-nya. Versi yang lebih baru, kayak gitu. Untuk yang RTX 2080 awal, dia masih yang 8GB, GDDR 6 biasa. Sama ya, ini untuk PCI-nya, sudah pakai yang 4, hanya saja, untuk kecepatannya di sini, 19GB ya, kayak gitu. Yang awal, sampai 16GB, untuk yang super, 15,5GB. Nah, untuk yang RTX 3090, sebenarnya ini lebih masuknya ke, RTX Titan ya, kayak gitu. Untuk kudakornya di sini adalah, 10.496 ya, kayak gitu. Naik 141 persen, dari yang awal, 4.352. Untuk memorinya sendiri, di sini lebih dari, 2 kali lipat ya. Awalnya, hanya 11GB, yang sekarang, 24GB ya, GDDR 6X, kayak gitu. Dan untuk PCI-nya sama ya, 4,0, di sini kecepatannya adalah, 19,5GB ya, kayak gitu. Nah, perkiraan harga untuk di Indonesia ya, untuk RTX 3070, kan resminya adalah, 499 dolar ya, 500 dolar, kayak gitu. Kalau rupiahnya di kisaran 14.000, 14.800 berarti, 7.400.000 kayak gitu. Cuman, karena, biasanya suka ada pajak, dan lain-lain ya, perkiraan harganya menurut saya, adalah 8-10 juta ya, mungkin lebih kayak gitu, mungkin kurang. Nah, untuk RTX 3080 ya, dia, harga resminya adalah, 699 dolar ya, atau 10.300.000 ya, namun perkiraan harga, di kisaran 13-18 juta, dan untuk RTX 3090, adalah 1.500 dolar. Sebenarnya hanya 22 juta, cuman, perkiraan saya sih, di kisaran 25-35, soalnya RTX 2080 Ti, pas harga resmi keluar, dia hanya 1.000 dolar, dan yang ini, 1.500 dolar. Kemungkinan, bakal mahal ya, untuk PGA ini. Nah, untuk pengaruh, terhadap seri 20 ke bawah ya, termasuk PGA AMD ya, yang pasti, barang yang sekarang, tetap akan dijual di toko ya, untuk barang seri 20, bahkan seri 10, bila masih ada. Bila masih ada stoknya ya, kayak gitu. Namun, ada 2 kemungkinan harga. Yang pertama adalah, harga tetap ya, jadi nggak naik, dia nggak kurang juga. Dan yang kedua, kemungkinan adalah diskon ya. Walaupun, kalau ada diskon, untuk PGA-PGA yang seri kemarin, menurut saya, nggak terlalu signifikan juga. Yang kemungkinan, harganya turun signifikan, menurut saya, adalah PGA bekas ya. Karena, bila memang, PGA untuk RTX seri 30 itu sendiri, performanya, seperti yang mereka katakan, menurut saya, yang punya RTX 2070, atau 2080, menurut saya, mereka akan menjual PGA-nya, dan mending beli, yang baru ya, 3070, dengan harga yang lebih murah, kayak gitu. Nah, untuk seri 10 ya, terutama 1080, 1070, dia, rata-rata masih jual, harganya tinggi ya, tapi kemungkinan, nanti, PGA itu, akan sangat-sangat turun, itu menurut saya aja ya. Nah, untuk PGA AMD, perkiraan saya, akan cukup turun ya, untuk PGA AMD. Nah, untuk Radeon 6000 ya, mereka belum, nggak tahu, kapan keluarnya, namun, kemungkinan, akan diundur, atau harga khusus. Tapi, itu pun, belum tahu ya, performanya gimana. Nah, karena, kunci AMD, biasanya diharga ya, kalau, NVIDIA 10 juta ya, biasanya AMD, jualnya, hanya, 8-9 juta ya, dengan, performa PGA yang sama. Kayak gitu. Nah, sekarang, untuk spekulasi, RTX 3060, dan, kemungkinan, RTX 3050. ya, kemungkinan, NVIDIA, akan meluncurkan, 3 PGA, ya, menengah ke bawah. Yang pertama, kemungkinan, penulis RTX 2060 ya, entah itu, RTX 3060, atau yang lain. Nah, yang kedua adalah, GTX 1660 ya, entah nanti itu, GTX 266, atau, RTX 3050, atau, 3050 Ti. Dan, untuk GTX 1650, kemungkinan, GTX 2650, atau, 3050, versi biasa. Untuk nama, kurang tahu, tapi, kemungkinan, yang bisa terjadi, lebih ke spesifikasi ya, kayak gitu. Nah, yang sudah pasti adalah, NVIDIA mengatakan, bahwa, RTX 3070, adalah, performanya, sama dengan, 2080 Ti. Itu sudah pasti ya. Nah, dan untuk, RTX 3060, kemungkinan, performanya, sama dengan, RTX 2080, di kisaran harga, 5 sampai, 7 juta. Ya, untuk, RTX 3050 Ti, performanya, kemungkinan, sama dengan, RTX 2070, dengan harga, 4 sampai, 5 jutaan. Dan, RTX 3050, yang biasa ya, kemungkinan, performanya, sama dengan, RTX 2060, di harga, 42 ya, 2 sampai, 4 juta. Oke, ini hanya, spekulasi, tapi, sangat mungkin terjadi. Tapi, standby aja ya, nunggu seri, 3070, 2080, 3090, keluar. Nanti, hasilnya, aslinya, kayak gimana sih, untuk performanya. Nah, saran saya, yang mau beli, mending sabar ya, tunggu dulu, 2 bulan ke depan ya, sampai, Oktober, Novemberan lah. Siapa tau, harga PGA yang sekarang pun, nanti akan turun ya. Kita harus nunggu dulu, PGA, NVIDIA, seri, 30 keluar. Oke, mungkin, segitu aja, video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan, atau apapun, bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like, dan subscribe. Salam. sub indo by broth3rmax